Memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, pada 17 Agustus 2024, Penjabat Bupati Klungkung Inyoman Jendrika mengajak semua komponen untuk bersama-sama mempunyai semangat, mengisi pembangunan agar semakin maju. Hal tersebut disampaikan usai menjadi Inspektur Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka Hut Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 di Alun-Alun Ide Dewa Agung Jambi, Kabupaten Klungkung, Sabtu 17 Agustus 2024. B.J. Bupati Jendrika juga menambahkan bahwa hari ini adalah momentum bersejarah menjadi Inspektur Upacara Bendera di peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI. B.J. Bupati Jendrika berharap melalui momentum ini agar dijadikan tonggak untuk mengenang sejarah para pahlawan di Kabupaten Klungkung. Pihaknya juga mengajak seluruh lapisan stakeholder untuk bersama-sama memiliki semangat membangun Kabupaten Klungkung ini, ke depan khususnya di Nusa Penidah dari sektor pariwisata, sehingga nantinya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Ada pun hari ulang tahun RI kali ini mengusung sebuah tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Tema ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan semangat baru yang besar sekaligus persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Ini adalah momentum bersejarah buat saya sendiri selaku B.J. Bupati Klungkung, dimana hanya ketika kesempatan waktu satu tahun untuk memimpin atau sebagai B.J. Bupati Klungkung. Kami berharap momentum ini menjadi tonggak juga sejarah perjuangan daripada Kabupaten Klungkung untuk bisa lebih cepat lagi membangun Kabupaten Klungkung, terutama adalah di Nusa Penidah, agar pembangunan baru-wisata atau perkembangan baru-wisata di Nusa Penidah bisa mendukung atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah Kabupaten Klungkung sehingga bisa memperkuat fiskal dan tentunya bisa membangun Kabupaten Klungkung lebih baik lagi ke depannya, terutama adalah di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga kecantaran masyarakat semuanya. Upacara 17 Agustus ini juga turut dihadiri oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Anom, Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Anom, Ketua TPPKK Kabupaten Klungkung Nyonya Wiryani Jandrike, Pimpinan OPD Pemkap Klungkung Perkofimda Kabupaten Klungkung, serta undangan terkait lainnya. Anak Agung Gede Anom, Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Anom, Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, melaporkan.